hai hai chik-chikic oke ya Hai 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 khusus oke ya hai 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 secukur salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Berjumpa kembali dalam podcast Persekapas Bangkit Waduh ini dia nih Waduh Mas Panji apa kabar? Ya sehat Mas Panji silahkan sih Mas Panji silahkan disini Oh sebentar mau disini Pindah dulu Silahkan silahkan Alhamdulillah Halo Panji Alhamdulillah Sehat Sehat sekali Ngobrol-ngobrolnya Harus yang seru deh Sudah banyak yang pengen Mendengar Kemudian juga menceritakan lagi Masa-masa kejayaan Oke Siap Mas Diku Eh apa kabar Ji? Siap Terima kasih sehat sekali Mantap Di mana ini kabarnya sehat semua? Alhamdulillah Sehat sekali Mas Panji ini sudah lama ya Istilahnya tidak main Di kompetisi-kompetisi Sekarang sudah Aktifitasnya seperti apa sekarang? Sebelumnya Gimana? Makin cabai aja Wah Betul gemuan sekarang Ini Ya Karena Aktifitas aja ini Jadi Kesibukan kita tetap Sekarang masih di Instansi pemerintahan Alhamdulillah Kita sudah di PNS Mulai tahun 2008 Itu berkat Berkat Siapa bola ya? Alhamdulillah Berbahan persekapan Dari persekapan Bisa jadi seperti ini Alhamdulillah Bisa dari persekapan Jadi untuk teman-teman Jangan sungkan-sungkan Untuk bermain bola Untuk wilayah Dan untuk mengabdi Di wilayahnya sendiri juga Wah Siap Jadi itu ya Aktifitas sekarang Tapi tetap latihan ya Untuk latihan sendiri Kita masih Ya untuk Menjaga kebukaran aja Kita seminggu tiga kali Seminggu tiga kali Kumpul sama teman-teman Dari alumni-alumni juga Alumni-alumni perkapas dulu Alumni perkapas juga Sering kita kumpul Sama Mas Iswanto Sama Mas Kasan Soleh Sama Mas Irvan Sama Mas Jordi Kita sering ketemu juga Jadi masih kumpul ya Kita tetap komunikasi aja Waduh Ya 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 Ngomong-ngomong Kau gemukan sekarang Mas Panji Alhamdulillah Lebih Lebih makmur kayaknya Lebih secater Kalau dulu Kita lari Sekarang naik sepeda motor Jadi Akhirnya kita seperti ini Ya 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 Mas Panji Kalau kita ngulang Kejayaan Persekapas yang dulu Atau sebelum Ngomong kejayaan Persekapas Dulu Mas Panji Kan berangkatnya dari Nol Istilahnya Dari Liga Remaja Dan seterusnya Gimana Headphone-nya bisa Oh Siap Sampai keasikan Ngobrol ini Pak Panji Agak maju lagi Ke microphone Siap Pak D juga Siap Mas Diku Oke Lagian ini juga kan Belum dimulai Loh Bisa dulu Yang bener aja Mas Kan belum pakai Airphone Siap Siap Belum dimulai Mantap ini Mas Diku Tapi kayaknya seru ini Sudah ngobrol-ngobrol Soal Persekapa Seperti ini Ini baru di awal saja Sudah hangat Sudah hangat Sudah Persekapa Siap Ini kalau kita bilang Ini The Legend Juga ini Mas Diku Oh The Legend Ya artinya sudah punya Harus jadi legend Mas Panji Sambil kita menantikan Tamu kita yang lain Siap Siap Mas Panji Masih ada satu lagi Tamu yang nanti akan hadir Di Podcast Persekapas Anggit Oh iya Ada tamu lagi ya Coba dong barengan Podcast Persekapas Podcast Persekapas Anggit Siap Oke Ya apa namanya Ini memang disiapkan Untuk tamu istimewa kita Betul Mas Panji Dan juga Ada satu lagi Gestarnya Wow Hadir disini Mas D bukan hanya didampingi Sama Mas Panji saja Legend atau Mas Panji Tapi nanti disini Juga ada lagi Yang nanti adir Siap Siap Siapakah dia Siapakah dia Tapi kayaknya Tadi udah kayak Host beneran Tinggal Tinggal Kita nanti deg-degan Ini siapa dia Kita coba lagi Sambil nanti Kalau misalnya tamunya datang Persekapas Bangkit Harus bangkit Oke Silahkan 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 Mas Panji Masa kejayaan dulu Sebelum Kita masuk ke Pentas Nasional Di Divisi 2 dulu Waktu awal-awal Mas Panji bergabung Dengan Persekapas Seperti apa dulu Dulu kita Di Persekapas Mulai tahun 2003 Kita mengawali Saya mengawali Dari Divisi 2 Ya Kebetulan kita Bisa membawa Persekapas Menjadi Juara Indonesia Di Divisi 2 Wow Juara Indonesia Di Divisi 2 Itu tahun berapa itu Mas Tahun 2003 Tepatnya final Di Jakarta Timur Oh iya Dulu masih pakai Stadion Rawamangun Rawamangun ya Terus Waktu itu finalis Dengan Dengan finalis Dengan Minasa Borontalo Persekapas Sama siapa itu Kita lupa Di Divisi 2 Nasional ya Jadi kita juaranya Kita juara Kita juara Kita bawa Nama Persekapas Juara disitu Tahun 2003 Itu kunci Waktu mendapatkan Juara seperti itu Apa karena Tim kita sudah Mulai kuat Atau semangat kita Memang sudah bangkit Waktu itu Atau apa kira-kira Kuncinya Kunci kita Yang pertama Pasti untuk Semua pemain bola Yang dibikirkan Itu harus Menang Harus menang Yang dibikirkan Harus menang 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 dan menang Untuk urusan yang lain Itu belakangan Jadi spirit kita itu Harus menang Siapapun lawannya Dan dimanapun kita Main Harus kita tanamkan Kita harus punya pikiran Yang pertama Harus menang Nah ini Ini yang penting adalah Semangat untuk menangnya itu Bukan persoalan Finansial ya Waktu itu Enggak pikir Oh enggak ada Finansial Kita enggak pernah berpikir Finansial Jadi yang pertama Kita prestasi dulu Prestasi Prestasi dulu Ini yang penting Kita enggak pikir Kita harus digaji berapa Kita dapat bonus berapa Kita enggak pikir itu Yang penting Kita bisa main 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 Menang 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 Itu aja intinya Ya ini penting ini Ini yang Yang jadi Soul ini disini Sebenarnya Jadi kalau main bola Dengan semangat tinggi Tidak memikirkan Persoalan Finansial Itu akan menjadi lebih Seru ya Pikiran-pikirannya Menjadi lebih mantep ya Ya betul itu mas Jadi Intinya Yang pertama Kita tunjukkan Kualitas diri kita Yang kedua Kita perjaya diri Yang ketiga Kita harus berpikir Satu lagi tuh Kuncinya harus Berpikir Menang 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 Persekapas Bangkit Ini yang penting Itu 2003 ya 2003 Baru 2004 2004 Kita naik Kita naik Divisi 1 Ya Waktu itu Masih Masih Tim kita masih solid ya Masih solid Jadi Masih Kumpul Enggak Enggak ada perubahan Ditambahin dengan Pemain asing itu mas Boleh Pemain asing Kita boleh pakai Pemain asing Yang pertama itu Ya Seperti legenda Kita Loyalitasnya tidak Bisa diragukan lagi Betul Nah disitu sudah Bawa Naik Akhirnya kita naik Ke kelas utama Betul Di 2000 2005 2005 2005 kita naik Di kelas utama Jadi cepat ya Progresnya ya Jadi divisi 2 2003 2004 Divisi 1 Baru Liga Utama Liga Utama Divisi 2005 Cepat prosesnya ya Dan 2005 Jangan lupa Kita menjadi Semifinalis Di Divisi utama itu Iya Saya ingat itu Saya ingat Dan itu seru-serunya Iya Luar biasa Waktu itu 2006 Itu Semifinalisnya ya Waktu itu Kita ngalahkan Sebelum Keempat besar Itu kita Delapan besar Ngalahkan tim-tim besar itu Di Kediri Di Kediri Lawan Persija Waktu itu PSMS PSMS Dan menangnya Tidak tanggung-tanggung loh Itu Mas Waji Iya kan Menangnya luar biasa loh itu Sampai jarahan itu Saya dengar Waktu di Kediri Wah Ngelewati berapa Main waktu itu Betul ya Mungkin ada yang Goal kontroversi Bukan kontroversi Tapi gimana Dilewati sampai Kiper-kipernya Gitu loh Itulah kehebatan kita Dulu itu Betul Kejayaan-kejayaan kita Disitu Wah luar biasa Dan itu Orang kaget Se-Indonesia Ada tim Dari Pasuruan Yang Menjadi kuda hitam Setelahnya Moro-moro muncul Dan dia Bisa memberikan Sebuah prestasi Yang luar biasa Ngalahkan tim-tim besar Itu menurut Sampaian gairahnya Waktu itu gimana Wah Itu menjadi kebanggaan Buat saya Ya itu ya Dulu saya juga Pernah bermimpi Bagaimana Bisa bermain dengan Tim-tim Kelas atas Betul Saya juga Bermimpi Bisa Mungkin Biarpun Gak jadi sama temen Tapi kita menjadi lawan Dengan tim-tim Sekalas Persija PSMS Persita Tanggerang Luar biasa PSMS Medan Persibaya Persibaya Arema Persipura Persipura Itu menjadi kebanggaan Tersendiri Buat saya sebagai Putra Daerah Bisa bermain Untuk Di kelas utama Dan waktu itu Mas Panji Dijuluki Dijuluki si Kelinci Putih Banyak orang Dan di media Mas Panji Jadi ikon Persekapas Dijuluki si Kelinci Putih Dan karena larinya Memang cepat Waktu itu Kenapa itu Mas Panji Saya juga gak tahu Tapi tetap memang Banyak sih orang Bercerita Kalau dijuluki Kelinci Putih Karena Suka loncat-loncatnya Terus dengan kecepatannya Menyisir dari sebelah kanan Crossing Dari sis Dari kiri Kita ketemu di sana Iya Kekuatan itu Waktu itu Selain di Jenderal Lapangan Tengah Memang Crossing-crossing Dari Wingback Yang hidup ini Ada di Kasan Soleh Ada Mas Yiswanto Di situ Sehingga crossing-crossingnya Tinggal Sampean lebih Mengarah Hadapi bola Langsung cepat Memang kerjasama kita Seperti itu Kita punya wing-wing Yang kecepat Apalagi kita kecil-kecil Tapi cepat-cepat Iya waktu itu Kasan Soleh Sambasus Yang kecil-kecil Kita kecil Tapi cepat-cepat Betul Saya sendiri aja Kecil gini Sesuanto kecil Soleh kecil Iya Banyak yang kecil-kecil Kecil-kecil Tapi Dengan semangat Dan dengan Dilandasi dengan Kekuatan Yang berpikiran Untuk menang 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 Dan menang Itu yang menjadi Modalnya Artinya bahwa Pemain kecil Tidak boleh Menyurutkan kita Untuk kredil Untuk tidak pede Datang satu lagi Datang satu lagi Luar biasa Luar biasa Ini yang kita tunggu Yang dibilang Mas Niko Gestar Tadi Baru aja kita Omongin Baru kita Rasani Minis Lepas dulu ya Mas Iswanto Pade Siap Tadi kita mau bikin minum Ternyata Ada tamu istimewa datang Oh gitu Berarti gak jadi minum ini Belum Ini tadi kita sambil lihat nih Siap Ada beberapa highlight Pertandingan Kalau gak salah Mas Iswanto juga cetak gol nih Waktu sama persija Waktu itu Kalau gak salah Di Jakarta Ketika main Kita kalah Tapi ketika Setelah Delapan besar Di Gersi ketemu ya Betul Bangkit Luar biasa itu Mainnya main Eden waktu itu Bener Bukan hanya menguras tenaga Tapi juga Apa namanya Sakeramania juga Menumpahkan semua Untuk persekapas Luar biasa Tumpah ruah Waktu itu Saya masih ingat Waktu homenya Di Pogar itu Mas Niko Masuk Sintelban itu Saking gak muatnya Sakeramania Dan waktu itu ada Bambang Pamungkas Waktu itu Luar biasa Di Persija itu Sampai di Endokwaset Break dulu Gak bisa ini Karena Aturan mainnya gak boleh Ini kalau sampai Masuk Sintelban Iya betul Masih ingat ya Luar biasa Gimana Mas Ibu Ada Mas Panji Sudah pakai headphone Dan juga ada microphone Ada Mas Iswanto Sudah pakai headphone Dan juga microphone Siap Pak D disini Siap untuk mengelit Beliau-beliau berdua Untuk membuka kembali Lipatan Memori Memori Kejayaan Persekapas Persekapas Bangkit Betul untuk itu Mas Is Mas Panji Iya Tadi Aku tak kebelakang dulu Sambil bawa minum Bawa minum Iya kan Kopi-kopi Kopi-kopi Boleh Siap Kopi Asni Kabupaten Masuk Oke Mas Degu Oke Mas Mantap Mas Degu Iya Nah ini juga Kedatangan tamu ini Mas Panji Baru aja kita omongin kemarin Tadi Mas Ia Iya Baru kita omongin Kita rasani Ya Tapi itu Panji kan Sempat bilang Kalau gol-gol itu Tidak hanya dari lapangan tengah Tapi crossing-crossing Iya Nah crossing salah satunya Dari Mas Iswanto kan begitu Yang selalu memberikan Umpan-umpan cantik Ciamik Manis Manja kan gitu Tinggal Panji juga tinggal Moles dikit Capping dikit Tendang Ya apa Mas Iswanto kabar Alhamdulillah Alhamdulillah Api Api ya Ini podong pasurwane Mas Panji Mas Iswanto asli Pan Mungkin ada yang belum tahu Kalau Mas Iswanto ini Deket pabrik Estrentek Iya Rumahnya deket situ Jadi jangan pikir Mas Iswanto ini orang luar daerah Ini putra daerah asli Sama dengan Mas Panji Betul Mas Iswanto dulu itu Dijuluki The Destroyer Sang pengganggu Apa itu kira-kira Destroyer itu ini Apa Kuat Di lapangan Iya Karena saya itu Kalau main gak ada napasnya Jadi napas kuda Gona udelih Iya betul Jangan gak ada napas Saya mati Jadi mosek ya Iya betul Penjelajah 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 Jadi kalau sudah Naik Cepat turun Kalau memang keserang Iya betul Jadi gak boleh Gak boleh Numpah becak Yang durin Jadi tetap naik Turun Naik Turun Dan memang saya lihat Gak ada kesel Apa kira-kira jamu ini Mas Kalau jamu sih gak ada Ya pasti ya Cuma Saya pribadi sendiri Dulu Bukan ngandalin Di dalam setiap latihan Tapi setelah latihan Saya nambah sendiri Oh nambah porsi Iya betul Oh ini kuncinya disini Supaya pemain-pemain lain Harus niru ini Itu Dengan nambah porsi Apa itu latihannya Rumah saya Waktu dulu itu Dekat Pegunungan ya Oh iya Yang arah Taman Dayu Itu yang sekarang Sudah perumahan Dulu itu masih Berupa pepohonan lah Hutan gitu kan Ya situ lari situ Oh gitu ya Tiap siang hari Itu hampir tiap hari Iya hampir tiap hari Wah ini kuncinya disini juga Mas Panji Ya betul Mas Iswanto ini Lama memang di Persekapas Bahkan pernah menjadi Pemain ataupun gawat timnas ya Tiba-tiba 23 waktu itu ya Dan itu juga luar biasa Artinya bahwa Membawa nama Pasuruan Di Belantika Sepakbola Tanah Air kita Iya betul Apa yang Pernah sampai Nerasakan Yang paling Kira-kira diingat Sampai sekarang Yang paling Tidak bisa dilupakan Main sama siapa Atau pernah Mendapatkan apa Di Persekapas waktu itu Kalau saya Marekan saya Panji itu Yang dilupakan adalah Pertama kali Saya di usia 19 ya 19 itu Itu baru saya Baru saya ke senior Persekapas itu Bawa juara Divisi 2 Nasional Oh iya betul Seperti itu Jadi itu Terus Dapat pemain terbaik Pertama kali Oh iya Terbaik Terbaik Wah Luar biasa Jadi seperti itu Di umur Di 19 itulah Pertama kali Ikut seleksi Ya Dari divisi 2 Dari divisi 2 Nasional Tidak masuk Tidak masuk Tapi saya terus Berlatih Sampai Persekapas itu Naik ke divisi 1 Promosi itu Ya Itu dan prosesnya cepat Tadi sudah ceritakan Sama mas Panji Divisi 2 Divisi 1 Divisi utama Ya betul Betul Nah Persoalannya Setelah divisi utama Selang beberapa tahun Setelah itu Baru turun lagi Nah Ini yang harus kita koreksi lagi Dan memberikan semangat Untuk teman-teman Adik-adik kita Yang di Liga 3 Nanti bertanding di Liga 3 Paling gak Punya resep apa Untuk adik-adik kita Supaya Mereka Apa Mainnya ngosek Seperti mas Iswanto ini Kalau bisa Sekarang itu Tetap selalu Berlatih-berlatih Jangan memikirkan Tentang Finansial Atau dia masalah Terus terang ya Sekarang sepak bola modern Sekarang udah ini Udah berubah semua Tapi itu harus Ditanamkan seperti Saya dulu Jadi tidak mengenal Arti uang Apapun Tapi kita harus Berlatih-berlatih Tunjukkan prestasi Itu nanti akan datang sendiri Betul Betul Kalau Kita mengenang yang lalu Mas Iswanto ini tadi Mas Panji sudah Memberikan Memberikan Pernyataan-pernyataan Waktu kita di semifinalis Iya Itu kira-kira Yang Anda rasakan Seperti apa Aduh Itu Itu Kebayang gak waktu itu Gak kebayang Gak kebayang Seperti mimpi Seperti mimpi Seperti mimpi itu Seperti mimpi Yang memang yang dikatakan Seperti mimpi Teman Panji Itu memang seperti mimpi Gak nyangka Dari sebuah Apa Tim kecil ya Tim kecil dari promosi awal Betul Bisa mengalahkan tim-tim besar Dan juga Masuk Liga tertinggi Betul Masuk ke semifinalis Waduh Luar biasa Luar biasa Dan itu Dan itu gak bisa terlupakan ya Masa-masa itu Gak bisa terlupakan itu Mas Panji Ada sesuatu yang disampaikan ke Mas Yus Meskipun Apa Pernah ketemu Atau lama tidak ketemu Barangkali Iya untuk Mas Yus sendiri kan Sekarang masih Masih bisa bermain Kondisi Badan juga masih bagus Tetap Mulai divisi 2 Sampai sekarang Seperti ini Mungkin Dia masih bisa bermain Untuk di Divisi 2 Atau divisi 1 Syukur-syukur Kalau dia Mau Untuk mengangkat lagi Nama persekapan Oh gitu Kita dukung untuk Kan masih ada kuota pemain senior Siap Jadi mungkin Dia bisa bermain untuk disini Atau di tim-tim lain Yang bisa Membawa nama backnya lagi Nah ini tantangan dari Mas Wajinya Atau kira-kira Sudah dapat penawaran Dimana-mana ya kira-kira Kalau itu belum bisa menjawab Belum bisa Tapi sampai sekarang Belum terikat kontrak Dengan tim lain Belum Belum Karena mudah-mudahan Semua Bukan saya aja Pribadi Dan juga Ini Pesepa bola Indonesia pun Mengharapkan Liga kembali diputar Siap Ini Test case-nya adalah Pada Divisi utama ini Kalau nanti divisi utama Dibuka Di akhir Agustus ini Mudah-mudahan Divisi-divisi lain Akan mengikuti Mengikuti Betul Mas Miku Tentang lagi Luar biasa Gimana Mohon maaf Minumnya belum jadi Jadi Saya cuma mau tanya Iya Rambutnya mana Mas Iya Yang memang gini Dulu kan Apa Gondrong ya Sekarang karena Mengikuti Saya mau nebak dulu ya Mas Panji Saya mau nanti ada pertanyaan istimewa Buat Mas Ini adalah masing Betul Iya betul Dikemanain rambutnya Itu karena Ini ya Saya itu Habis Timnas Terus saya masuk versi Bandung Semua teman-teman saya Udah jangan gondrong Coba model kota Karena kamu Itu lah Awal mulanya dari 2006 Ini 2006 Mas Panji Loh Kok Ini 2006 ya masnya Iya Bener ya Saya kemana itu Mas Panji kemana Makanya itu Saya kemana itu Iya betul Rambutnya gondrol Betul Rambutnya mana Mas Panji kemana Nah iya makanya itu Nanti kalau kita Ketika di Jakarta nih Kita mau tanya nih Ketika di Jakarta Menu apa yang pertama kali Dicari sama Mas Panji Ketika beristirahat di MES atau mungkin di hotel Iya Apa yang dijari Untuk makan Mas Panji Kalau saya Kalau di luar kota Masih kangen sama Nasi punel Nanti kayaknya Nasi punel Masa di Jakarta Masih ada nasi punel Mas Makanya itu Kalau disana mungkin Kita harus nyari Mas Iswanto Kita throwback Ya Klub pasuran atau kopla yang lain Kalau luar Kalau luar sih dari dulu Nonton di TV Idola saya Mas Budi Sudarsono Budi Sudarsono Iya Rambutnya podok gondrong Sekarang idolanya bisa jadi beda Siap Siap Mas Diko Ini foto-fotonya Bikin kangen Luar biasa Ini Mas Diko Studio nya juga luar biasa Studio Perseka Mas Bangkit Ini luar biasa Sudah didesen Seakan-akan kita berada Di stadion lagi Betul Memori kita muncul lagi Langsung muncul lagi Memori kita muncul lagi Ya Anda tahu ini Siapa ini Itu ada Sarahan Mas Bangkit Pak Bupati Pak Bupati Pak Bupati Pak Udi Ya pemain-pemain ini ada Waktu Semifinalis ya Tahu Oh enggak ini Dengan Arema ini Pak Biput Arema di Beratas Di Batu Luar biasa Ada Harry East Ya Siap-siap Sarahan Belakangnya Sarahan itu Kalau enggak salah Ulian Sosa ya Ya ulian Sosa Ulian Sosa Luar biasa Sudah kenal semua Karena kita memang Ada di Dunia yang Sangat-sangat Mengesankan waktu itu Iya Luar biasa loh Semifinalis itu Semifinalis Uduh Enggak ada yang Nyangka Nyangka Jangan kan sampai Tim-tim lain itu Enggak nyangka Bisa Bisa langsung Menanjak dan Melesat Seperti itu Sampai Tadi sudah ditanya Mas Panji Sekarang Mas Panji Sampai yang tanya Kira-kira Apa Kira-kira yang menjadi Dia saat ini Kira-kira Jangan disuruh main bola lagi Jangan disuruh main bola lagi Kalau Saya menilai Meskipun kita jarang ketemu Tapi Melihat Dia main Sering main Nama Pak Bupati Sekarang Itu Orangnya tetap Seperti dulu Tetap Rendah hati Tetap humble Iya tetap humble Terus smart Orangnya Juga enak lah Dia selalu ini Oke Kalau kamu pulang Nanti ke Bangil Cari nasi punel Pasti nasi punel Jadi masih tetap Hubungan persaudaraan Jalan Membawa nama Pak Suruan Karena Seringkali Diomongkan Sama banyak orang Diomongkan sama media Ini sesuatu Asli mana Banyak yang nulis Asli Pak Suruan Luar biasa Jadi sepak bola itu Memang Membawa Nama Kadang personal Yang Mengelola Misalnya Juga nama Harum Kabupaten Kota yang disunjari Iya Mas Panji Siap Kalau Mas Yus itu Tim idolanya Atau pemain idolanya Budi Sudarjana Kalau sampai di siapa? Kalau saya dulu itu Cenderung ke Widodo Ciputra Widodo Ciputra Itu legenda yang Gak bisa dipungkiri Dengan kualitasnya Seperti itu Dengan Tendangan-tendangan Saltonya Betul Dia juga gak terlalu tinggi Tapi punya Keahlian Kepintaran Iya Kecerdikan Itu saya salut sekali Dengan Iya Dan itu Gak semua orang Gak semua orang bisa punya Skill-skill seperti itu Iya Artinya Yang saya katakan Adalah Pemain kecil pun Yang sekarang ya Itu Jangan kecil hati Tapi kalau punya Spesialisasi Punya spesifikasi Pasti dia akan Lebih moncer Betul Nah itu yang jadi Jadi harus kita semangati Gak mesti orang Tinggi besar Terus main bolanya Juga enak kan Gak mesti Jangan kecil hati Jangan kecil hati Waduh Minumnya sudah jadi Akhirnya keluar juga Akhirnya keluar juga Siap Minumnya sudah jadi Mau geng kodok Terimakasih Terimakasih Sudah umat Rasanya tadi itu Bikin kangen kita semua Alhamdulillah Bangkit Ngomong-ngomong ini tadi kan Masih pemanasan Jadi kita dari tadi belum mulai Jadi masih pemanasan Iya kan Sambil kemeringet ya Sambil ngopi Sambil ngopi Alhamdulillah sudah mengobati Rasa kangen Tapi ini masih pemanasan Waming up ini Waming up ya jadinya Masih pemanasan ini Masih pemanasan ini Masih laganya Kalau pemanasannya Belum tahu nih Kekopnya belum tahu Bikinnya seperti apa Kita belum tahu Yang penting Persekapas Bangkit Masih pemanasan Aduh Ayo kita Seperti apa dan bagaimana nanti Ketika kita pemanasan Dan banyak hal yang nanti akan kita ulas Iya Jadi ini nanti akan direcord juga loh Siap Jadi Ini nanti kan masih pemanasan Jadi Seperti apa dan bagaimana Oke Action Bersekapas Bangkit Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya